Penguatan lah saya kira Pak, kayaknya sih penting dari mulai hulu ke hilir. Ya kan, kita tahu OJK memiliki kewenangan mengatur. Ini saya kira teman-teman tadi yang terdahulu juga sudah memaparkan berbagai persoalan-persoalan yang terjadi di industri jasa keuangan kita yang kemudian korbannya juga tidak sedikit gitu Pak. Saya kira memang karena itu penting untuk kita lakukan penguatan-penguatan bahkan dari mulai hulu ke hilir. Kalau di hulunya kewenangan OJK di pengaturan misalnya Pak, saya kira dengan kewenangan itu saya pikir untuk setiap produk di industri jasa keuangan kan harus mendapatkan persetujuan. Sebelum satu produk di launching, produk baru katakanlah, saya kira itu kan harus mendapatkan persetujuan OJK. Masih begitu ya Pak ya? Iya kan? Nah artinya ditinjau lah, misalnya tadi ada kita menerima unit link itu katakanlah, saya kira memang butuh satu keyakinan bahwa produk itu memang memberi manfaat yang sewajarnya untuk para nasabahnya, sekaligus juga kemudian diakini akan aman. Pada saat kemudian produk sudah diluncurkan, tentu OJK juga punya kewenangan di dalam pengawasannya. Ya, dan yang paling hilir tentu adalah perlindungan. Ya kan? Saya kira hulu ke hilir ini butuh penguatan-penguatan. Dan karena itu tentu kita berharap dengan demikian perlindungan kepada konsumen itu kemudian menjadi lebih kuat. Literasi kita yang masih sangat amat rendah, rasanya peningkatannya juga rada lambat gitu ya. Dan butuh satu penguatan-penguatan ke depan agar kemudian masyarakat kita lebih punya pemahaman dan akhirnya kemudian mampu untuk mengambil satu keputusan yang bijang. Ya kan? Saya agak tak malu-malu saya Pak Ketua. Kemarin makanya saya enggak begitu banyak ngomong. Karena saya bahagian dari korban itu juga gitu. Iya. Lah, mohon maaf ini, mohon maaf. Saya enggak tahu, saya mau jujur aja. Alah Pak Dolby pun jangan-jangan ada juga itu. Iya enggak? Loh, yang jualan itu Pak, produk unit link itu, bank-bank itu loh Pak. Bank himbar, bank-bank besar itu gitu. Gitu, saya kira bank itu masih, kayak saya masih di bank dulu, enggak akan jualan sesuatu yang merugikan orang gitu. Dulu. Jadi saya bahagian korban itu Pak. Asuransi saya korban juga. Iya, tak banyak pula Ton. Jadi ya, mau ngurus kita agak malu, iya kan? Iya, saya kalau sama Ibu Indah kemarin saya enggak senyum-senyum, saya akui aja sama Ibu Indah. Tapi karena yakin saya udah dibocorin buat teman-teman lain, bagus, saya buka aja lah sekarang gitu aja. Iya kan? Asuransi itu Pak, itu jago betul mereka itu Pak, untuk melakukan pemasaran. Bukan terhadap, jangan-jangan, tidak terhadap Pak Dolby, pemahaman atas produk Pak. Kita tahu setiap mereka mampu menjual satu produk Pak, itu besar sekali mereka dapat fee. Bahkan, kemudian kita pun masih ajak-ajak, nanti kalau Pak Gus bisa jual polis kita, masih bapak masih dapat. Oh, besar juga. Ke kita. Padahal pasti enggak semua dikasih ke kita, dia dapat juga gitu. Waduh, ini gila juga ini saya pikir. Enggak itu, wah jangan menuduh. Wah ini, ini jangan pula pasar Ibu-pasar Ibu main sini ya. Enggak yang datang itu, bukan karena kebutuhan juga kita beli. Yang datang itu, ngakunya marah pasar Ibu. Saya itu, udah saya itu masinton katanya. Wah, ini kalau enggak dibeli kan gimana gitu. Atau datang Pak, teman saya Gus, aku udah janda Gus. Bawanya pula putrinya. Belilah polis. Iya. Bukan soal tertarik Pak, rasa ini. Ini soal rasa ini. Soal rasa. Udah lah jatuh tempu itu. Udah lah jatuh tempu lagi, datang lagi dia. Ini anak yang dulu yang bapak bantu beli polis SMA, SMP. Sekarang sudah mau masuk kuliah. Ini polis diperpanjang lah, udah jatuh tempu nih. Ya tambahlah. Kata pula, nambah lagi. Udah jadi pacar lagi sekarang ya? Udah jadi pacar sekarang? Ya ketua jangan buka-buka lah ketua. Gitu Pak, jadi situasinya saya kira emang, saya Pak, berharap betul, saya kira beberapa kesimpulan-kesimpulan rapat kita kan juga kesana ya Pak Ketua. Ya ada satu kekhawatiran akan lagi muncul persoalan-persoalan ke depan. Dari sekarang yang ada pun sudah banyak gitu loh. Penguatan dari hulu ke hilir Pak. Nah, kemudian ini nanti mungkin dipanjai ya. Soal, saya nggak lihat prognosis. Kan rendah sekali rasanya, apa itu, penyerapan anggaran masih Pak Wim. Saya nggak tahu nih prognosisnya nggak ada datanya, meskipun tadi kalau Pak Tirita sih masih yakin, saya catat Pak 95 persen prognosisnya. Pak Ahmad Hidayat bahkan ini nanti selesai habis semua 100 persen gitu. Tapi secara lebih detail datanya kami belum, mungkin nanti dipanjak kali ya Pak ya. Saya kira itu cukup lah Ketua, saya kira ini agak nanti banyak lagi masalah yang saya paparkan agak membuka kartu pula. Tapi intinya saya pikir ya makanya ya nggak apa-apa lah nggak malu, ya kan. Kita yang pernah di bank kita paling tidak juga paham, tapi masih juga kemudian kena juga kita Ketua. Ya mohon perlindungan lah. Kan ada di situ namanya Pak Tirta ya Pak. Bapak itu tugasnya mulia Pak. Tapi kalau Bapak nggak lakukan ini, Bapak mungkin di neraka paling dasar berangkali. Kalau tak melakukan fungsinya dengan baik. Itu soal hadisnya tak usah saya kutip lah ya Ketua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gusirawan. Berikutnya kepada fraksi Partai Nasdem, Pak Fauzi Amro.